Intro Wow ini strategi apa lagi ya? Disini ya Disini menurut saya sangat mengejutkan sekali Yaitu bila PDIP yang pertimbangkan nama Anies pada Pilkada Jakarta 2024 Nah disini sangat menarik sekali Manuver apa yang terjadi disini ya? Disini bahkan dari TV One News Anies gembira banget saat tahu PDIP beri dukungan di Pilkada Jakarta Pernyata ini alasannya Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahagia saat tahu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yang tertarik mendukungnya maju di Pilkada Jakarta Menurut saya ada berbagai kemungkinan Kenapa manuver dari PDI Perjuangan disini tiba-tiba ya setidaknya meliri Anies Baswedan Kalau kita ketahui Wah disini menurut saya sangat sulit sekali ya Yaitu Anies Baswedan dan PDIP disini disatukan Tetapi kalau kita belajar dari perpolitikan pada waktu lalu Contohnya pada Pilpres disitu manuver-manuver politik juga tidak bisa diprediksi Tidak bisa diramal Bayangkan banyak manuver dan pengkhianatan pada Pilpres 2024 Nah disini juga sangat bisa terjadi Tiba-tiba PDIP mendukung Anies Baswedan Yaitu PKB, NASDEM, PKS, PDIP berkoalisi Dan pada pemerintahan besok akan menjadi oposisi Atau berada di luar pemerintahan Menurut saya sangat keren sekali ya Bila PDIP, PKB, NASDEM, dan PKS berada di oposisi di pemerintahan Pak Prabowo Gibran Artinya disitu yaitu ada kontrol Menurut saya itulah pentingnya partai-partai saat ini Ya setidaknya 50-50 lah Itu yang berada di luar pemerintahan dan yang berada di dalam pemerintahan Sehingga bisa jadi kontrol sebagai balancing di pemerintahan Pak Prabowo Gibran Menurut saya itu yang sangat keren sekali ya Disini menurut saya manuver dari PDIP sangat wow sekali Dan menurut saya juga tidak masalah Menurut saya juga Ahok, misalkan Ahok dan juga Anies Baswedan Menurut saya juga mempunyai track record pengalaman dalam memimpin DKI Jakarta Apalagi kalau Ahok dan Anies dipasangkan misalnya Wah disitu sudah menurut saya sudah sangat keren sekali ya Pasti cukup satu putaran saja Wah Bahkan yang cukup mengejutkan Yaitu disini bahkan ada spanduk ya Spanduk dukungan warga Yaitu Anies Baswedan dan Ahok mulai bertebaran disini Nah disini menurut saya sangat mengejutkan sekali Disini berarti warga Jakarta itu banyak yang rindu setidaknya Tentang kepemimpinan Anies dan juga Ahok Disini yaitu spanduk dukungan Anies Baswedan dan Ahok mulai bertebaran di beberapa titik di Jakarta Spanduk tersebut bertuliskan dukungan warga untuk kedua tokoh ini kembali memimpin Jakarta Pantuan Tribun Jakarta.com Sejumlah spanduk dukungan Anies Baswedan nampak bertebaran di wilayah Kelurahan Kembangan Utara Mulai dari perumahan Taman Kota, TPU, Basmal hingga di Jalan Kembangan Baru Nah jadi disini memang warga Jakarta disini merindukan kedua sosok disini Yaitu Ahok dan Anies Apabila disitu ditemukan Wah menurut saya sangat keren sekali Nah pertanyaannya siapa yang akan menjadi cawagup disini Calon wakil gubernur dan gubernurnya siapa gira-gira Nah itu kemungkinan akan ada dil-dilan politik dan seterusnya Nah disini yaitu mayoritas spanduk tersebut tertulis diinisiasi oleh komunitas pemuda-pemudi Kembangan Utara Meski Ada juga yang tertulis dari Pak Kuyupan warga Kedaung Masing-masing spanduk tersebut turut memuat wajah Anies Baswedan Sementara untuk tulisannya tampak berbeda-beda Ada yang bertuliskan kami warga Kembangan Utara Pilih Anies jadi gubernur 2024-2029 Kemudian juga ada tulisan yang memuat keberhasilan Anies selama membibit Jakarta Disini selanjutnya ada juga dukungan kepada Anies karena tak mau digusur dan lain sebagainya Disini menurut saya sangat keren sekali Yaitu ya setidaknya politik memang harus fleksibel, dinamis, hitung-hitungan Secara politik juga Jadi tidak usah ya saling ego-ego dan lain sebagainya Tetapi juga ya memiliki prinsip yaitu menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia Nah disini bahkan sementara itu di kawasan Pesing Kebonjeru, Jakarta Barat Tulu terpampang pula satu spanduk dukungan terhadap mantan gubernur yaitu Ahok Jumlahnya memang tak sebanyak dibandingkan spanduk dukungan kepada Anies Ada pun spanduk tertulis rindu zaman Ahok lengkap dengan wajah ex-gubernur DKI Bertulis pula beberapa kebijakan yang dianggap berhasil selama Ahok memimpin Jakarta Di antaranya KJB lancar, birokrasi yang melayani Kemudian menjaga uang rakyat dan berhasil membuat kali dan jalanan di Jakarta bersih Serta membuat para BPSU bekerja maksimal Sepanduk dukungan itu tertulis dari warga Jakarta Nah disini memang sangat ya kemungkinan pasti akan ada semacam kejutan lah besok Apalagi ya kurang beberapa bulan lagi ya Juli Agustus Akhir Agustus daftaran yaitu Cakada disini di KPU Pasti juga akan banyak kejutan-kejutan lagi ya Siapa yang akan didaftarkan manuver-manuver apa juga Yang akan dilakukan pada Pilkada Serentak 2024 Nah dari sini saya juga penasaran ya kira-kira komentarnya seperti apa ya Disini dari Budianto dunia politik yang serba absurd merelakan sebuah kenisjayaan demi sebuah impian Kalau saya berpikir kalau misalkan PDIP berjuang sendiri misalnya Besok di luar pemerintahan Pak Prabowo Gibran Menurut saya juga kurang greget ya Apalagi cuma PDI perjuangan saja yang berada di luar pemerintah menjadi kontrol pemerintah Pak Prabowo Menurut saya juga kurang greget Seharusnya ya ada tiga partai lagi ya Yang memiliki kursi yang cukup besar Menurut saya itu pasti akan lebih ya lebih greget lah Jadi menurut saya disini pasti momen-momen Pilkada disini ya Akan dijadikan sebaik mungkin lah Untuk menarik koalisi sebanyak mungkin Disini dari laget gue tak yakin partai nasionalis mau usung keturunan imigran Sudah ada partai dihanati semoga BDIP tidak menjadi korban berikutnya Gembira bisa kelebihan bayar lagi Tapi apa yakin masa BDIP akan mendukung? Apa gak malu? Kalau BDIP dan BKS sudah siap mengusung anis yang laun pas dikeyok Karena DKI basisnya BKS dan BDIP Haa siap-siap BDIP ditinggalkan berdukung simpatisannya Bila dukung kaum intoleransi Katanya mendahulukan kader ternyata tidak Itu artinya BDIP menelan ludah sendiri Ya tapi kita lihat saja lah disini kan masih masa penjajakan ya Masa penjajakan kemungkinan besok ada kejutan pada Pilkada 2024 Ya tepatnya bulan Agustus lah kita tunggu saja Menurut saya ya apapun pilihan dari calon peserta Pilkada Menurut saya semuanya bagus lah Karena kita melihat dari track record Terekam jejak pengalaman yang cukup Menurut saya itu yang paling penting ya Tapi kalau Kaisang menurut saya Ya jangan dulu lah Karena masih belum punya pengalaman dan lain sebagainya Tetapi kalau saya disini Anis Ahok misalkan menjadi satu Melawan Kaisang Menurut saya sudah pasti lah Ahok dan Anis kemungkinan akan dimenati oleh warga Jakarta Apalagi juga saat ini Spanduk dan juga Baliho-Baliho juga sudah bertebaran Itu artinya apa masyarakat Jakarta itu rindu Dengan dua sosok disini yaitu Anis dan juga Ahok Ya tapi saya berharap lah semoga saja para Pilkada serentak mendatang Semoga saja bisa berjalan dengan aman Bisa berjalan dengan transparan jujur dan juga adil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!